Kalau kalian menjaga adab selama ngaji, dari situlah awal kesuksesan kalian Manfaat ilmu berupa ilmu, suksesnya ilmu di luar tempat ngaji Itu bermula dari sikap kalian menjaga adab ketika ngaji Santri yang paling sabar, yang paling beradab, paling beretika, paling santun menjaga sikap ketika ngaji seperti ini di depan guru Di tempat ngaji di majlis, akan menjadi santri yang paling sukses di luar pengaji Pasti begitu Tapi kalau santri yang tidak sabar, di depan guru tidak sabar untuk tidak bicara, di depan guru tidak sabar untuk tidak bermain Di luar guru, di luar ngaji, di luar majlis, dia lebih mudah untuk terbawal hal-hal yang buruk Santri di depan guru saja, di dalam majlis seribatnya kita mulai Pasti begitu, sampai line. Terima kasih.